Hai air susu untuk tanaman terong ah mantap kan kawan nah seperti ini dan di sini ada juga ini tumbuh ini ada calon bunga lagi calon bunga lagi tuh Oke ini hampir mekar ya hampir sekitar ya 10 hari lah bisa kita panen Oke berarti dia akan berbuah mulakan buah seperti ini Oke seperti ini ya Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan panen terong plus kita akan kasih air susu ini jangan jelas ini bukan air susu formula nanti akan saya bagikan seperti apa cara membuat ini ya memperoleh air susu ini untuk tanaman selain kita kemarin sudah beri pupuk NPK atau pupuk majemuk-majemuk yang bersifat seimbang untuk tanaman terong kita ini kita juga boleh ngasih ini air ini ya air susu untuk tanaman ya bukan air susu untuk manusia ya jadi ini khusus untuk tanaman Oke kita akan putar dulu kamera aja biar kita lihat seperti apa saya panen salah satu buah karena pagi hari ini saya memasak terong dan asiknya kita metik di kebun kita sendiri Oke kawan-kawan Nah sebelum kita padan kita mau lihat dulu ya yang di sebelah sini yang bunganya kemarin banyak yang di sini sini ada ada satu yang rontok kemudian di sini ada yang bertahan ini satu dua di sini juga ada sini nah ini nah sini ada yang ini yang kita panen ya ini yang satu ini aja cukup karena ini sebagai kebutuhan rumah tangga saja Oke dan di sini ada juga ini tumbuh ini ada calon bunga lagi calon bunga lagi tuh calon bunga di sini ada calon bunga lagi sini bukan calon bunga lagi ini adalah calon buah Oke ini hampir mekar ya hampir dan ini mungkin selanjutnya mungkin sekitar dua atau tiga hari lagi akan kita panen Oke ini yang sudah mekar yang sudah mekar dan ini sekitar satu minggu atau sekitar ya sepuluh hari lah bisa kita panen Oke nah ini bunga yang kemarin nah kemudian di cabang yang satunya Oke di cabang satunya seperti ini nah kasih kan tuh tumbuh juga nah ini bunganya Oke ini sudah kuncup berarti dia akan berbuah mulakan buah cinta seperti ini Oke nah ini calonnya lagi yang akan berbunga mantap ya jadi penanaman secara organik ini menguntungkan ya nanti kita akan coba untuk nanam apa nanam terong dengan sistem hidroponik nanti ini saya akan bagikan videonya Oke hari ini kita akan petik atau panen salah satu buah yang sudah siap untuk dipanen jadi kebetulan hari ini saya pengen makan ini terong terong goreng ya karena saya sendiri di rumah sendiri sebetulnya istri lagi ke luar kota jadi saya secukupnya saja Oke siapa siap terus ya Oke kita akan panen sebentar saya mau taruh alasnya dulu supaya dia jatuhnya enggak kotor Oke nah nih kita akan panen di buah terong bismillah wah mantap penggantuan nah seperti ini Alhamdulillah sama ya seperti terong-terong yang pada umumnya yang pada umumnya yang ada di pasaran Oke banyak lontok bersih nah nah ini ada luka-luka sedikit nih apa-apa Oke nah ini kita sudah panen kita akan kasih tegik secara dulu nah ini dia air susu air susu untuk tanaman terong Bismillah nah caranya dia makan nah nanti dia diserap oleh tanaman ini tanaman terong supaya tetap subur nanti saya akan bagikan videonya tentang air susu ini ini air apa nanti saya akan bagikan di video saya selanjutnya Oke simak terus ya Nah seperti ini kita akan buang dulu yang daun yang tua-tua nah ini ada kutu daun kawan-kawan ini ada kutu daun tapi buahnya Alhamdulillah hampir eh dua atau tiga saja yang rontok nah sini ada kutu daun juga nah nanti kita akan bikin video juga cara mengatasi apa ini kutu daun kutu daun seperti ini nah seperti itu kelihatan nggak kelihatan ya nanti kita akan bagikan video bagaimana cara mengatasi kutu daun seperti ini umumnya di cabe itu banyak ya di tanaman cabe itu sering sekali kutu daun kutu daun seperti ini oke nah kita sudah ini ya sudah apa namanya sudah panen ini dia kita sudah panen terong Alhamdulillah rezeki dari Allah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki Oke jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like komen dan share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum dan yang sudah saya doakan mudah-mudahan tanaman terongnya subur melimpah ruah sampai bosan metiknya setiap hari Oke kan kan nah mungkin sampai disini saja dulu video dari saya saya Nur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati